Kesenian tradisional serandul merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional yang berasal dari Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kesenian ini termasuk seni tradisional kerakyatan yang semula sering dipentaskan pada acara hajatan perkawinan atau sunatan. Istilah serandul konon berasal dari bahasa Jawa pateng serendul yang berarti campur aduk. Hal ini disebabkan campuran irama gamelan yang terdengar saling bersahutan saat gamelan ditabuh untuk mengiringi tarian para pemainnya. Bunyi tersebut muncul karena serandul hanya memakai beberapa gamelan seperti kendang, saron dan gong. Sehingga bunyi irama gamelan yang muncul menjadi tidak seharmonis seni karawitan. Meskipun termasuk kesenian tradisional yang cukup tua, namun kesenian ini nyaris tidak mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun pemerhati budaya. Akibatnya kesenian tradisional ini jadi kurang dikenal oleh kalangan muda. Kelompok serandul Nyesti Rosso dari desa Sawit Gantiwarno ini misalnya. Hampir sebagian besar personilnya sudah berusia lanjut karena generasi muda tak lagi tertarik untuk mempelajari seni tradisi ini. Kesenian serandul ini mulai sejak kapan? Kenapa ini awalnya kok masyarakat bisa tertarik dengan serandul itu gimana nih? Awalnya kan pas gempa itu kan gak ada hiduran, listrik mati, terus coba-coba bikin ini dua tiduran bikin duduk serandul. Terus ada alat-alatnya waktu itu ya? Alatnya cuman baru keberapa, belum keberapa. Apa itu usahanya, pembinaannya seperti apa aja? Pembinaannya terus mencari seorang untuk melatih, terus menikah baturan, ke pemerintah untuk kebeli kebelan. Terus selama ini sudah, prestasi apa aja nih Bu, ya? Diraih, ini setelah dulu. Untuk prestasi itu mengikuti pertimbang tahun 2016 sama 2017 itu berdapat 21. Selamat mencari kader. Terus itu rencana kedepannya masih seperti apa? Serandul biasanya dimainkan oleh banyak orang, bahkan kadang disisipi adegan dialog dan lawakan seperti halnya ketoprak. Berdasarkan penelusuran sejumlah sumber pustaka, kesenian serandul ini sudah ada sejak tahun 1830-an. Biasanya, kesenian ini dipentaskan pada acara Merti Dusun atau Pesta Panen sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah. Di tengah kempuran budaya modern, sejumlah daerah di Jawa Tengah masih berupaya merawat seni tradisi ini agar tetap lestari. Terima kasih telah menonton!